Oke halo YouTube, di video kali ini saya akan bahas mengenai UC News ya Oke berbicara mencari uang di internet itu sebenarnya peluangnya terbuka lebar dan caranya begitu banyak ya Untuk itu jika kalian ingin mengupdate tutorial dari saya seputar cara mendapatkan uang dan lain sebagainya Silahkan kita subscribe terlebih dahulu ya Supaya kalian bisa update tutorial terbaru dari saya Oke UC News, UC News sendiri yaitu kalian bisa mendapatkan uang dari UC News dengan cara membuat artikel dan mengupload video pendek ya Berdurasi kurang lebih 30 menit sampai dengan 20 menit ya Nah tapi kali ini saya pada bagian 1 ini saya akan membahas cara pendaftaran di UC News Oke silahkan kalian buka UC News, ketikan aja UC News ya Kemudian kita akan pilih vm.ucnews.com ini ya Kita buka Oke kurang lebih tampilan dari UC News sendiri seperti ini ya teman-teman Nah disini kalian bisa daftar, kalian bisa login juga menggunakan facebook maupun akun google milik kalian ya Disini saya akan contohkan cara login menggunakan google Oke kemudian kita akan pilih akun email kalian ya Oke disini terdapat 5 tahapan ya Tahapan yang pertama yaitu pendaftaran, yang kedua verifikasi email, yang ketiga jenis akun, yang keempat informasi akun, dan yang kelima yaitu status akun Nah untuk itu silahkan kalian buat jenis akun terlebih dahulu ya Yang pertama ini untuk pribadi, kemudian yang kedua ini untuk agensi, atau media, perusahaan, kantor, atau apalah gitu ya Silahkan kalian pilih yang pribadi ya, ini karena saya membuat pribadi untuk saya sendiri, jadi saya pilih pribadi Kemudian kita akan pilih continue Nah selanjutnya pada tahap 4 ini, kita disuruh mengisi informasi akun ya Melengkapi data, seperti halnya email, nama akun kalian ya Nama akun dalam artian silahkan kalian kasih akunnya ini berbasis apa, olahraga, ataupun berita Kategorinya silahkan pilih juga, disini ada banyak kategori, sub-subkategori yang perlu kalian pilih ya Kemudian nama lengkap kalian Nah disini kita bisa disuruh menginputkan kartu identitas pribadi berupa KTP maupun kartu pelajar Kemudian nomor KTP silahkan lihat, KTP sesuaikan dengan KTP yang ada milik kamu ya Kemudian kita unggah fotokopi KTP Ukurannya 500px sampai dengan 500px ya Kemudian unggah foto diri juga, foto profil ini pastikan terdapat wajah kalian ya Nomor telepon, blog, jika walaupun kalian punya blog silahkan diisi Kemudian link sosial media lain seperti Youtube, Instagram, Facebook, disini silahkan kalian isi ya Kemudian ini tidak diisi juga tidak masalah untuk link sosial media ini Ini tidak diisi atau silahkan kalian kosongkan saja tidak masalah ya Kemudian klik setuju Kemudian lanjutkan ya Setelah dilanjutkan berarti kalian akan masuk ke tahap status akun Disini kalian akan ditinjau kurang lebih 72 jam atau sekitar 3 hari peninjauan ya Setelah kurang lebih 72 jam ataupun 3 hari peninjauan Kalian akan mendapatkan email persetujuan Disetujui atau tidak nanti akan dikirimkan ke email kalian Oke untuk bagian 1 ini pendaftaran mungkin hanya itu saja Nanti untuk bagian 2 akan saya jelaskan CEO nya Mungkin hanya itu kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe